Anies Baswedan selaku gubernur DKI Jakarta menyampaikan bahwa pusat perbelanjaan atau mall dapat kembali beroperasi mulai 15 Juni 2020 mendatang. Kira-kira bagaimana peluang sektor retail? Pemerintah DKI Jakarta akhirnya mengizinkan mall, restoran, dan toko kembali beroperasi. Perkantoran, toko, dan restoran di luar mall sudah bisa beroperasi mulai 8 Juni, sementara peritel non-pangan di mall baru bisa beroperasi pada 15 Juni mendatang. Kebijakan ini tentu diapresiasi positif oleh dunia usaha. Namun, perusahaan juga perlu beradaptasi terhadap permintaan konsumen, daya beli, dan kesiapan rantai pasokan yang ditimbulkan akibat COVID-19. Upaya untuk menjaga daya beli masyarakat oleh pemerintah juga menjadi penting guna menjamin produksi hasil aktivitas ekonomi yang perlahan dibuka tetap dapat diserah. Emiten F&B dan retail yang memiliki banyak gerai di mall tentu akan berdampak positif dari kebijakan ini. Salah satunya adalah Emiten MAPI. Perusahaan ini memiliki diversifikasi bisnis yang baik sehingga diperkirakan mampu menjaga stabilitas dan sustentabilitas perusahaannya. Lini bisnis yang cukup lengkap mulai dari lifestyle hingga F&B akan menjadi kelebihan perusahaan. Kami percaya bahwa target pasar menengah atas MAPI akan memungkinkan mereka untuk pulih lebih cepat, akan ada pemulihan secara bertahap mendekati akhir tahun. Itu sejalan dengan perilaku konsumen yang secara musiman cenderung membeli barang-barang perusahaan ketika akhir kuartal. Adanya PSBB membuat toko fisik MAPI kini beroperasi pada kapasitas 45%. Inisiatif efisiasi biaya dari perusahaan dapat membatasi margin, sehingga IPS 2020 dan 2021 diproyeksikan 9-15%. Kas bersih 2020 diproyeksikan sebesar 2,1 triliun rupiah dan utang sebesar 1,95 triliun rupiah. Masih cukup aman untuk operasi, player dan PPV 2020 diproyeksikan pada angka 12,4 kali dan 1,6 kali. Ingin tahu, dimana saja peluang dan saham-saham potensial di tengah penurunan ISG saat ini? Temukan jawabannya hanya di EMTrade. EMTrade adalah aplikasi yang memberitahu Anda beli-jual saham apa, di harga berapa, berapa banyak boleh beli, manajemen risiko, dan bisa tanya-tanya sepuasnya. Daftar sekarang di EMTrade.id Disclaimer, setiap pembahasan saham dalam artikel ini bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan merupakan perintah beli atau jual. Setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar. Salam Profit Terima kasih telah menonton!